Intro Huh, panas ya re re Ya Allah, nerokone bocor popi ya kih Panas yang ngedang ngedak Hehehe, halo temen-temen Jumpa lagi dengan saya Tufir di channel penunjuk jalan Panas-panas gini, enaknya jalan-jalan kemana ya bolo? Pengen rasanya jalan-jalan ke kota Yang pinggir jalannya terdapat pantai Dan angin sepoi-sepoi gitu Mungkin ada rekomendasi? Oh ya, aku ingat Gimana kalau kita jalan-jalan ke ibu kota kabupaten Yang katanya terkenal dengan buminya para wali? Hmm, apakah di kota ini lahirnya para wali Songo? Dan apakah semua warganya menjadi wali semua? Apa penasaran? Dan inilah kota Tuban Bumiwali Tuban adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur Ibu kotanya terletak di Kecamatan Tuban atau Kota Tuban Kabupaten Tuban ini adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling barat Kabupaten Tuban mempunyai letak yang sangat strategis Yakni, diperpetasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah Dengan dilintasi oleh jalan nasional dan list yang berada di jalur pantai utara Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang di sebelah barat Kabupaten Lamongan di sebelah timur Laut Jawa di sebelah utara Serta Kabupaten Bojonegoro di sebelah selatan Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan Yaitu Kecamatan Tuban Kecamatan Semanding Kecamatan Jenu Kecamatan Merak Kura Kecamatan Palang Kecamatan Tambak Boyo Kecamatan Banjar Kecamatan Jatirogo Kecamatan Senori Kecamatan Montong Kecamatan Bangilan Kecamatan Singgahan Kecamatan Kerek Kecamatan Keduruan Kecamatan Parengan Kecamatan Soko Kecamatan Plumpang Kecamatan Rengel Kecamatan Widang Dan Kecamatan Gerebagan Kabupaten Tuban Terkenal dengan Bumi Wali Kenapa kok bisa dijuluki Bumi Wali ya? Ya karena Tuban menjadi salah satu kota di Jawa Yang menjadi pusat penyebaran agama Islam Serta banyak ditemukan makam wali di sini Nah di antara makam wali tersebut Adalah makam Sunan Bonang Makam Maulana Asmara Konti Makam Sunan Bejagung Lor Makam Sunan Bejagung Gidul Dan masih banyak lagi Sebagai penegasan Tuban sebagai Bumi Wali Adalah peran sentral kota Tuban di masa lampau Terhadap perkembangan Islam di Tanah Jawa Selain Bumi Wali Tuban juga dijuluki sebagai kota Tua Ada yang gak tahu minuman Tua? Nah yang harus kamu ketahui Kabupaten Tuban ini terkenal dengan penghasil minuman Tua dan Legen Yang berasal dari Sari Bunga Siwalan Tua sendiri merupakan minuman tradisional yang memiliki cita rasa sedikit pahit Dan dapat memabukkan apabila terlalu banyak minumnya Nah meskipun begitu Sangat banyak masyarakat yang menyukai minuman ini Di Tuban sendiri Tua sudah menjadi minuman wajib untuk sebagian besar masyarakatnya Selain itu juga Tuban juga terkenal akan tempat wisatanya yang sangat keren sekali Seperti pantai pasir putih remen Pantai Soan Pantai Surindah Air Terjun Kelirip Gua Suci Wisata Sendang Asmuro Dan masih banyak lagi Untuk wisata religi Ada Makam Sunan Bonang Makam Sheikh Abdul Jabar Makam Sunan Geseng Sheikh Ibrahim Asmar Konti Dan masih banyak lagi Nah untuk makanan khas Kabupaten Tuban juga mempunyai makanan khas yang gak kalah enak dari daerah lain Seperti Ampo Dombik Becek Mentok Garang Asem Dan masih banyak lagi Kiu 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 Rasa nih lur Mak jelip tenan Ayo ke Tuban Kita mulai perjalanannya dari Jalan Nasional Atau Jalan Tuban Babat Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur Lebih tepatnya Dikerbang Selamat Datang Tuban Kuda Ronggolawi Kita dari arah Babat Lamungan Atau Bojonegoro Kita berjalan ke utara Menuju arah kota Tuban Rembang dan juga ke arah Semarang Nah untuk kondisi jalan di jalur Tuban Babat ini masih cukup bagus Masih cukup nyaman lah untuk bergendara Di depan kita ada pertikaan Jika belok ke kiri ke arah Semanding Jenu dan juga ke arah Semarang Kita lurus terus ke arah Kota Tuban Dan juga Makam Sunan Bonang Sekarang kita berada di Jalan WR Supratman Atau Jalan Nasional Widengan Kedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Tuban Bumi Wali Muzik 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 Muz Di depan kita adalah persembangan Tugu Manunggal Selatan. Jika belok ke kanan ke arah Uni Rautuban dan ke arah IAINU Tuban, kita lurus terus. Sekarang kita berada di Jalan Pahlawan, Widengen, Kedongombo, Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sebelah kanan kita ini adalah kantor pelayanan pajak Pratama Tuban. Kemudian ada Denis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Di sebelahnya ada Puskesmas Wire. Di depan ada dua jalur, jika ambil jalur kiri ke arah Rembang dan Semarang, kita ambil jalur kanan menuju kota Tuban, Alun-Alun Tuban dan Makam Sunan Boneng. Di sebelah kiri kita ini adalah Tugu Adipura dan Taman Air Mancur Tuban. Sekarang kita berada di Jalan Pahlawan, Dondong, Kedongombo, Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Kota Tempat Permainan Anak Kabupaten Tuban. Di depan kita ada Pertiga N, jika belok ke kanan ke arah Masjid Askapul Kafi Perut Bumi Al-Magribi Tuban, kita lurus terus ke arah Alun-Alun Tuban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sebelah kiri kita ini adalah Taman Makam Pahlawan Ronggolawe Tuban. Di depan kita adalah Punderan Seleko Pertigaan Pahlawan atau Tugu PKK. Jika belok ke kiri ke arah Pasar Baru Tuban dan juga ke arah Semarang, kita lurus terus ke arah Kota Tuban. Di depan kita adalah Punderan Air Mancur, Taman Kota dan Taman Seleko. Nah sekarang kita berada di Jalan Basuki Rahmat, Sendang Harjo, Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Di depan kita ada Pertigaan Jika lurus ke arah Jenuh, Merak Kurak dan Montong, kita belok ke kanan ke arah Alun-Alun, Pendopo dan ke arah Pemkap Tuban. Sekarang kita berada di Jalan Veteran, Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alun-Alun Tuban Nah di sebelah kiri kita ini adalah Alun-Alun Tuban Beginilah situasi dan kondisi kota dan Alun-Alun Tuban pada saat sore hari Hmm kotanya bersih, indah, rame dan juga aman Oh iya di antara kalian ada yang tinggal di Tuban ini? Kalau ada ayo komen di bawah, dari Kecamatan apa kalian? Nah inilah penampakan Alun-Alun Tuban setelah direnovasi Tampak bagus menurutku Soalnya ada area terbuka Ketok jember menuluh Kita berputar terlebih dahulu di Alun-Alun Tuban ini Terima kasih telah menonton! Di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Agung Tuban Yang di belakangnya terdapat Makam Sunan Bunyang dan Makam Tumenggung Wilatikta Nah sebelum lanjutkan perjalanan Alangkah baiknya kita berjiarah ke Makam Sunan Bunyang terlebih dahulu Nah untuk video menuju Makam Sunan Bunyang Silahkan klik tulisan yang muncul di bocok kanan atas Oke sedulur, kita akan lanjutkan perjalanan yang mengelilingi Kota Tuban ini Di video bagian yang kedua Jika ada kesalahan di video ini Mohon untuk diingatkan pada kolom komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi obat kangen kalian pada kota kelahiran Bersama penunjuk jalan, kita jalan-jalan LOS! Kita jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya kesukan